5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Tabarat akan menghadapi sidang Fonis pada pekan depan. Jelang Fonis, sahabat pengadilan memohon keadilan untuk terdakwa Richard Eliezer yang disebut telah berkata jujur membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kini tinggal menanti Fonis Hakim. Jelang Fonis, pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi memperpanjang masa tahanan Sambo CS. Masa tahanan mantan Kadif Pro Pampolri Ferdi Sambo diperpanjang untuk kedua kalinya selama 30 hari hingga tanggal 8 Maret 2023. Ferdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati akan bersama-sama menjalani sidang Fonis pada 13 Februari. Tepat sehari setelah Fonis Sambo dan Putri dibacakan, giliran terdakwa Riki Rizal dan Kuatma Ruf yang akan menjalani sidang Fonis. Sementara Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan Yosua sekaligus penguap fakta akan menjadi terdakwa yang paling akhir menghadapi sidang Fonis yakni pada 15 Februari. Jelang Fonis, aliansi Akademisi Indonesia sebagai amikus gure atau sahabat pengadilan menyerahkan surat ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan memohon keadilan untuk Richard Eliezer. Mereka menyebut, Eliezer berkata jujur membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua yang awalnya disebut sebagai kasus polisi tembak polisi. Eliezer itu adalah kita karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Lalu sebetulnya kalau kita mendukung Eliezer bukan mendukung dia pribadi tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Humas pengadilan Negeri Jakarta Selatan bilang keputusan sepenuhnya ada di tangan majelis hakim termasuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat meski amikus gure tak bersifat mengikat. Amikus gure ini dalam prakteknya walaupun di kuhabnya tidak diatur tapi di pasal 5 ayat 1 undang-undang kepuasaan kehakiman itu disana kan hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Nah nanti tergantung majelis hakimnya artinya kan bisa dipakai bisa tidak artinya tidak mengikat. Tak hanya itu sepekaan jelang fonis pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan baik di dalam ruang sidang maupun di sekitar area pengadilan. Kapasitas ruang sidang yang terbatas membuat pihak pengadilan menyediakan layar untuk pengunjung yang tidak dapat kursi di dalam ruang sidang utama nanti. Ruang sidang ini kan seperti teman-teman media ketahui sangat terbatas maksimal itu 50 dan kemarin sudah kami diskusikan dengan pimpinan bahwa yang akan boleh masuk ke ruang sidang itu sesuai dengan kapasitas tempat duduk. Nah nanti akan difasilitasi mereka yang kita memperoleh tempat duduk itu akan difasilitasi dengan layar monitor yang ada di luar baik di sekitar kan di dalam malah pun di halaman nanti akan disiapkan. Majelis Hakim akan mempelajari berkas perkara persidangan dan menggelar musyawara tertutup untuk membahas hukuman yang akan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua.